Intro Ya, Kabupaten Gianyar saat ini kekurangan ratusan guru kelas untuk sekolah dasar akibat banyaknya tenaga pengajar yang pensiun setiap tahunnya. Kekurangan ini dikhawatirkan akan mengganggu proses belajar-mengajar sehingga pemerintah didesak segera mengantisipasinya. Tokoh Masyarakat Gianyar Nyoman Arjawa mengatakan pemerintah Kabupaten Gianyar saat ini mengalami kekurangan tenaga guru untuk tingkat sekolah dasar. Kekurangan tenaga guru berdasarkan data yang diterima Dewan Pendidikan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gianyar mencapai 500 guru. Bahkan ada 4 guru menangani siswa sebanyak 150 orang sehingga tidak sesuai dengan rasio yang distandarkan. Kekurangan tersebut diakibatkan jumlah guru yang pensiun setiap tahunnya rata-rata 50 orang dengan jumlah terbanyak adalah guru SD. Untuk menyiasati kekurangan tenaga pendidik tersebut selama ini bisa dilakukan dengan mengangkat guru honor ataupun guru kontrak. Namun dengan status yang belum jelas, mantan Komisi 4 DPRD Kabupaten Gianyar ini berharap pemerintah berjuang untuk merubah status guru honor maupun kontrak menjadi guru PNS. Khususnya guru SD di Kabupaten Gianyar masih kurang 500 lebih guru SD. Karena ada di masing-masing SD itu gurunya 4 orang dengan siswa 150 siswa. Dan kita masih menfaatkan Kabupaten Gianyar itulah guru honorer ataupun guru kontrak. Karena itu juga tidak memberikan janji ke depannya secara pengabdian mereka belum mendapatkan hasil yang maksimal sehingga pengabdian perlu juga diperhatikan biar bisa meningkatkan status mereka dari kontrak honor kalau bisa diperjuangkan PNS. Tapi kita sadari Kabupaten Gianyar masih APBD-nya kena moratorium karena keseimbangan antara pengeluaran tidak langsung dengan pengeluaran langsung itu belum seimbang. Disadari adanya moratorium di pemerintahan yang tidak bisa membuka jalur CPNS sehingga pemerintah harus menyiasati untuk membela para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut.